9 Domain God Emperor Season 21, Sebening Kristal Jangan lewatkan aku, King Su. Kincuan tercengang, tubuhnya gemetar. Mungkinkah surat ini dianggap wasiat? Gelombang sakit hati dan kepahitan memenuhi tubuhnya. Dia merasa seolah-olah tubuhnya dipenuhi timah. Dia telah pergi karena tubuhnya telah mencapai batasnya. Dia ingin meninggalkan dunia ini dengan tenang. Bahkan Zai Xing tidak akan membiarkan dia atau keluarganya tahu. Hanya Kincuan yang bisa memahami surat ini. Kincuan memanggil konstitusi King Su pertama kali dia melihatnya. Oleh karena itu, King Su merasa Kincuan tahu apa artinya. Ini adalah terakhir kalinya dia melakukan sesuatu untuk keluarga Cu si setelah mempertimbangkannya untuk waktu yang lama. King Su selalu mendukung keluarga Cu. Sekarang dia merasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia pergi diam-diam tanpa memberi tahu siapapun. Ini adalah cara terbaik. Kincuan tidak dapat membayangkan bahwa dia benar-benar telah pergi. Mungkin dia masih hidup setahun yang lalu, tapi dia merasa kemungkinannya tipis. Kincuan telah merencanakan untuk pulang, tapi sekarang dia tidak peduli. Dia berkata kepada King Su, ini untukmu. Aku punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Aku akan kembali untuk minum lain kali. Kincuan memberi King Su beberapa essence pills dan oil cup Leaping Dragon pills sebelum pergi. Dia mengendarai beruang naga emas bumi menuju bagian paling utara alam biasa. Laut kristal es berada di bagian paling utara dari alam biasa. Suhu di sana sangat rendah sehingga setetes air akan berubah menjadi es. Dikatakan bahwa laut kristal es tidak terbatas dan seseorang dapat mencapai alam misterius setelah melintasinya. Keluarga Blaze, keluarga Tyrant, dan kekuatan kuat lainnya juga berada di bagian utara alam biasa. Alam biasa sangat besar, tetapi juga sangat kecil. Kincuan pernah merasa bahwa alam biasa sangat besar. Kota Laut Selatan dapat menghentikannya, dan kota Changyun dapat menghancurkannya. Tapi sekarang, alam biasa sangat kecil di mata Kincuan. Itu seperti halaman. Itu sangat besar untuk seekor semut karena butuh waktu lama untuk berjalan melewatinya. Tapi untuk seekor kuda, itu terlalu kecil. Itu tidak bisa berjalan sama sekali. Kincuan mengendarai air 10 Golden Dragon Bear menuju lautan kristal es. Dia bepergian siang dan malam, bepergian siang dan malam. Dia hanya bisa berharap bahwa Cu Si dan King Su masih hidup. Lautan kristal es adalah area terlarang. Itu sangat dingin dan tidak cocok untuk ditinggali manusia. Hanya prajurit yang berkultivasi dalam atribut es yang akan datang ke sini untuk berkultivasi. Kota paling terkenal di utara alam biasa adalah kota api mengamuk dan dinasti Tuan. Dinasti Overlord adalah eksistensi yang jauh lebih kuat daripada negara api. Keluarga Overlord dikatakan sebagai keluarga yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dikatakan bahwa penguasa sebenarnya dari Common Realm adalah keluarga Blaze dan keluarga Tuan. Bekerja siang dan malam, Kincuan akhirnya tiba di lautan kristal es setelah sebulan. Sejauh mata memandang, ada gunung es dan kristal es di mana-mana. Ini adalah dunia es. Ini adalah laut es, dan permukaan laut tertutup es tebal. Cu Si dan King Su hanya mengatakan bahwa mereka telah pergi ke laut kristal es. Apa yang dia lakukan di sini? Buah awan abadi. Kincuan tertegun. Buah awan surgawi tumbuh di tempat yang dingin, dan di tempat yang relatif tinggi. Ada kristal es dan gunung es di mana-mana, dan itu sangat dingin. Medannya cukup cocok. Mata Dewa Emas. Kincuan mengaktifkan Mata Dewa Emasnya dan menyelimuti area itu. Dia ingin mencari Cu Si dan King Su. Sepuluh hari berlalu begitu saja. Kincuan menggunakan Mata Dewa Emasnya untuk mengamati. Bidang penglihatannya sangat luas, dan dia terus mencari. Kecepatan ini masih sangat cepat. Kincuan sangat tertekan. Tempat ini terlalu besar. Bahkan dengan Mata Dewa Emas, itu masih merupakan proyek yang sangat besar. Langit menjadi gelap, dan bulan yang cerah menggantung di langit, memproyeksikan ke kristal es. Swosh. Sebuah bayangan melintas dengan kecepatan yang sangat cepat. Kincuan terkejut. Dia melihat ke atas dengan Mata Dewa Emasnya, dan matanya berbinar. Sepuluh hari. Sepuluh hari penuh. Apa yang dia lihat sebelumnya sebenarnya adalah kristal bis dari lima elemen. Ini adalah binatang iblis Cu Si dan King Su. Jika itu ada di sini, maka Cu Si dan King Su juga ada di sini. Kincuan tidak peduli tentang hal lain. Mata Dewa Emasnya mengunci kristal bis, dan dia dengan cepat mengikutinya. Dia mendorong kecepatannya hingga batasnya. Ya, gunung es. Kincuan mengikuti kristal bis ke gunung es raksasa, dan ada terowongan yang tersembunyi dan terjal di dalamnya. Suhunya sangat rendah. Setelah masuk, mereka turun ke bawah dan berputar ke bawah. Semakin dalam mereka pergi, semakin rendah suhunya. Kristal bis sangat cepat, dan jika bukan karena Mata Dewa Emas Kincuan dan langkah penyeberangan dunia, dia akan kehilangan jejaknya. Semakin dingin dan semakin dingin. Meskipun Kincuan memiliki fisik yang kuat, dia bisa merasakan udara dingin terus-menerus masuk ke tubuhnya. Ketika udara dingin memasuki tubuhnya, itu langsung disempurnakan oleh fisik Kincuan. Kincuan tertegun. Mata Dewa Emas memungkinkannya untuk melihat bahwa sebenarnya ada istana es di bawah. Sebenarnya ada istana es jauh di bawah es. Kincuan tampaknya telah menyadari sesuatu, dan dia dengan cepat bergegas turun dan memasuki istana es. Hawa dingin yang menusuk tulang terus mengalir ke dalam tubuhnya. Kincuan memiliki fisik yang murni, dan dengan benih api yang menempat tubuhnya, dia tidak terpengaruh sama sekali. Kristal bis mahir dalam lima elemen, dan itu seperti ikan di dalam air, tidak terpengaruh sama sekali. Peti mati es. Tidak ada apa-apa di istana es, hanya peti es transparan. Pada saat ini, Kristal bis sedang merangkak di samping peti mati es, menjaganya. Makhluk kecil itu tidak tumbuh banyak, dan warnanya biru dan indah seperti kristal. Pada saat ini, ia merangkak ke sana seperti anak hilang, tak berdaya dan menyedihkan. Kristal bis melihat bahwa Kincuan tidak bergerak, dan sepertinya mengenali Kincuan. Kincuan perlahan berjalan mendekat dan melihat wanita di dalam peti mati es. Matanya tertutup, dan rambutnya diikat tinggi. Alisnya lembut, dan dia tidak memakai riasan, tetapi kulitnya seperti awan pagi yang memantulkan salju. Dia tampak seperti Dewi Basan, dan dia tampak seperti sedang tidur. Dia seperti peri, dan pakaian seputih saljunya tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya. Bahunya tajam, dan lekuk dadanya sangat indah. Pinggangnya seperti sutra, dan tubuhnya yang ramping seperti patung batu giyok. Kakinya terbuka, dan mereka memancarkan kilau yang berkilauan. Bahkan saat dia berbaring di sana dengan mata terpejam, dia masih memancarkan aura yang tidak bisa diganggu-gugat. Dia adalah dunia lain, dunia lain, dan dunia lain. Ini adalah wanita seperti peri. Chu Si King Su. Dia menyegel dirinya dalam es. Mata Kinkuan langsung memerah. Seseorang hanya akan memilih untuk menyegel diri mereka dalam es ketika mereka kehabisan akal. Dia pasti sangat enggan meninggalkan dunia ini, dan dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal. Kinkuan menyentuh peti mati es dengan kedua tangan, dan udara dingin menyerbu tubuhnya. Dia memandang Chu Si King Su yang tenang dan berpikir keras. Dia tidak mati, tapi masih ada jejak auranya. Namun, menyelamatkannya juga sangat berbahaya, dan kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan kematian Chu Si King Su. Kinkuan sangat bertentangan. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di benaknya, dan mata Kinkuan dipenuhi dengan keterkejutan. Mengerti? Ini adalah akupuntur Buddha emas. Jarum kematian bodi. Set akupuntur ini harus digunakan bersamaan dengan cahaya Buddha dan Ki Harta Karun, dan itu hanya memiliki satu efek, untuk memperpanjang hidup seseorang selama tiga hari. Itu untuk memperpanjang hidup seseorang selama tiga hari. Jika Chu Si King Su tidak bisa menghilangkan energi maut di tubuhnya, dia akan tetap mati setelah tiga hari. Set akupuntur ini sangat menentang surga, tetapi hanya bisa memperpanjang hidup seseorang selama tiga hari. Selain itu, diperlukan cahaya Buddha dan Harta Karun Ki, dan kondisinya sangat keras. Itu tidak bisa langsung menghidupkan orang mati. Namun, untuk Kinkuan saat ini, ini adalah solusi yang paling sempurna. Dia sangat senang sehingga dia ingin menemukan Wai T. Demon dan berterima kasih padanya dengan benar. Bab 202 Sebelum memasukkan jarum, Kinkuan berkomunikasi dengan binatang kristal itu. Anak kecil itu cerdas dan melindungi Chu Si dan King Su. Namun, itu bisa merasakan apakah itu niat baik atau buruk. Dia memanggil binatang naga macan tutul untuk melindunginya. Jika ada binatang khusus yang datang, itu akan aman pada saat genting. Sebenarnya, tempat ini sangat tersembunyi dan lingkungannya keras. Jika bukan karena binatang kristal yang memimpin, dia tidak akan bisa menemukan tempat ini. Mengambil jarum emas, Kinkuan menenangkan dirinya dan menenangkan dirinya. Cahaya keemasan Samar terpancar dari tubuh Kinkuan dan mengelilinginya. Gambar Buddha Samar muncul di belakang Kinkuan. Jika seseorang tidak melihat dari dekat, mereka tidak akan bisa melihatnya. Aura suci, khidmat, penyanyang, dan bijaksana mengalir keluar dan terus memasuki tubuh Kinkuan. Aura Buddha di tubuh Kinkuan menjadi semakin padat. Dia mengulurkan tangannya dan menusuk jarum. Cahaya keemasan melintas dan tidak menghilang. Jarum lain. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Ekspresi Kinkuan tenang dan khidmat. Dia tidak menunjukkan suka atau duka, seolah-olah dia tenggelam dalam dunianya sendiri. Jarum kematian bodi. Sembilan kali sembilan kembali ke satu. Jarum emas ke-81 mendarat. Bulu mata panjang Cusi dan King Zhu sedikit bergetar. Kemudian, mata dunia lain terbuka. Ketika dia melihat Kinkuan, matanya berbinar. Kinkuan berhenti dan tersenyum pada wanita tak tertandingi ini. Bibi, aku sudah lama mencarimu. Cusi dan King Zhu ingin duduk. Namun, Kinkuan mengulurkan tangannya dan menekan bahunya. Jangan bergerak dulu. Wow. Binatang kristal memandang Cusi dan King Zhu dan terus merintis seperti anak kecil. Tampaknya sangat dirugikan. Binatang kristal belum matang. Tubuh normalnya hanya sebesar ini. Namun, itu bisa membuat tubuhnya 10 kali lebih besar dan membawa Cusi dan King Zhu. Mata Cusi dan King Zhu menjadi gelap saat mereka melihat tatapan makhluk kecil itu. Di saat-saat terakhir ketidakberdayaannya, hal kecil inilah yang menemaninya. Itu juga binatang mistik lima elemen yang membawanya ke sini. Kinkuan, kamu seharusnya tidak datang untuk mencariku. Kamu melihat surat itu, kan? Cusi King Zhu berkata dengan lembut. Kinkuan berkata dengan lembut. N, aku melihatnya. Kemudian, aku menemukan bahwa fisik awan abadi tubuh ajaib masih ada. Tapi pada saat itu, kamu sudah pergi. Di lautan luas orang, aku benar-benar tidak tahu kemana harus mencari Anda. Pada akhirnya, saya berpikir untuk pergi ke rumah Guru Chu untuk melihat apakah Anda telah meninggalkan sesuatu. Saya tidak menyangka akan benar-benar ada sesuatu, kata Kinkuan lembut. Cusi King Zhu merasa sangat bertentangan. Saat itu, dia meninggalkan surat itu dengan harapan Kinkuan akan menjaga keluarga Cusi. Bibi, aku akan membantumu menyingkirkan Deat Ki, kata Kinkuan. Cusi dan King Zhu terkejut. Kamu bisa. Aku melihat orang kedua dengan fisik yang sama denganmu. Aku membantunya menyingkirkannya. Baru saat itulah aku memikirkan situasimu. Itu sebabnya aku mulai mencarimu. Aku tidak tahu akan seperti ini di awal. Kalau tidak, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Mata Cusi dan King Zhu berbinar. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah awan telah terbelah dan dia bisa melihat matahari. Jika dia tertidur lelap sebelumnya, tidak tahu apa-apa, itu akan baik-baik saja. Tapi sekarang dia sudah bangun, dia masih merasa bahwa dunia ini sangat indah. Masih banyak hal yang belum dia lakukan, dan masih banyak hal yang tidak bisa dia serahkan. Kalau begitu, aku tidak harus mati, kata Cusi dan King Zhu sambil tersenyum. Elegan, halus, dan dunia lain. Senyumnya yang anggun seperti yang abadi tanpa sadar akan memabukkan orang lain. Di depannya, kebanyakan orang akan merasa malu dengan inferioritas mereka, merasa sangat kotor. Dunia lain, tanpa jejak aura dunia fana. Tentu saja tidak, dengan adanya aku, aku tidak akan membiarkanmu mati di depanku, kata Kincuan sambil tersenyum. Itu adalah kalimat yang sangat sederhana, tapi itu membuat hati Cusi dan King Zhu bergetar. Dia tersenyum pada Kincuan dan berkata, Saya meninggalkan surat itu dengan motif egois. Saya berharap suatu hari nanti, Anda akan datang dan menyelamatkan saya. Kincuan tersenyum, sangat bahagia. Bibi, aku sangat senang mendengarmu mengatakan itu. Aku suka keegoisanmu. Bibi, itu, saat aku melakukan aku puntur. Katakan, kenapa kamu gagap juga, kata Cusi dan King Zhu, sedikit geli. Kamu harus melepas bajumu, kata Kincuan lembut. Ini menyebabkan Cusi dan King Zhu tertegun. Dia dengan cepat pulih dan menatap Kincuan. Apakah tidak ada cara lain? Saya bisa menutup mata saya. Tidak ada cara lain. Memang tidak ada cara lain. Kincuan tidak pernah berpikir untuk menodainya. Pada akhirnya, Cusi dan King Zhu setuju. Kincuan menutup matanya. Mata Dewa Emas tidak berguna. Dia tidak bisa membiarkan dirinya tidak tahu malu padanya. Jika itu wanita lain, dia pasti tidak akan begitu patuh. Cusi dan King Zhu melepas pakaian mereka. Mereka secantik api, wanita seperti peri. Tubuh indah itu benar-benar menakjubkan. Kincuan tidak melihat pemandangan yang indah. Kincuan tidak melihat dan mulai melakukan aku puntur. Cusi dan King Zhu tidak tahu apakah Kincuan bisa melihatnya. Aku puntur Kincuan sangat halus, tetapi bahkan jika dia bisa melihatnya, dia tidak punya pilihan lain. Dia telah ditangkap olehnya sebelumnya. Memikirkan adegan itu, wajahnya menjadi lebih merah. Kali ini, itu sangat halus. Aura maut berhasil dihilangkan. Kincuan menyimpan jarumnya dan berjalan ke samping. Cusi dan King Zhu mengeluarkan pakaian mereka dan mengenakannya. Kemudian, mereka berjalan di depan Kincuan dan dengan hati-hati membuka penutup matanya. Wajah seperti peri muncul di depan Kincuan. Ada semburat merah muda di wajahnya. Tatapannya sedikit mengelak. Dia benar-benar peri yang turun ke dunia fana. Bibi, kamu adalah wanita tercantuk. Ah, tidak, gadis tercantuk. Kamu adalah peri yang turun ke dunia fana. Kincuan tersenyum. Omong kosong, wajah Cusi dan King Zhu memerah. Agak aneh dipanggil seorang gadis oleh Kincuan. Dia tidak pernah melakukan apapun dan bahkan tidak memiliki keinginan apapun. Hanya wanita seperti itu yang memiliki aura luar biasa. Juga, dia adalah wanita paling murni. Wanita paling murni. Jika tidak, binatang kristal itu tidak akan mengambil inisiatif untuk mengenalinya sebagai tuannya. Wow, wow. Cusi dan King Zhu membungku untuk mengambil binatang kristal itu. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala anak kecil itu dengan senyum di wajahnya. Bibi, aku cemburu karenanya. Kincuan menunjuk ke binatang kristal itu. Bisa. Oke, aku tidak tahu apa yang terjadi di luar. Ayo keluar. Cusi dan King Zhu tersenyum saat dia menarik lengan baju Kincuan. Hati Kincuan menjadi tenang. Ketika dia bersama Cusi dan King Zhu, dia merasa sangat tenang. Seolah-olah seluruh dunia tidak seberat dirinya. Seolah-olah bahkan jika langit runtuh dan bumi terbelah, itu tidak akan terlalu mengejutkan. Sudah larut malam di luar. Namun, Cusi dan King Zhu tidur terlalu lama. Sekarang setelah masalah terbesar di tubuhnya hilang, dia merasa santai. Ayo pergi ke dinasti Tuan, kata Cusi dan King Zhu. Oke, aku akan mendengarkanmu, kata Kincuan. Lautan kristal es tidak jauh dari dinasti Tuan. Jika mereka terburu-buru, mereka hanya akan tiba pada siang hari keesokan harinya. Bagaimana kabar Sai Xing? Cusi dan King Zhu bertanya. Dia sudah membalas dendam. Dia bilang ingin jalan-jalan. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Kau yang membantunya, kan? Ya, Kincuan tersenyum. Dia tidak mengatakan bahwa dia ingin menikah denganmu. Cusi dan King Zhu bertanya sambil tersenyum. Dia memiliki kebencian di dalam hatinya terlalu lama. Dia selalu hidup untuk kebencian. Sekarang kebencian itu hilang, sebagian besar hatinya kosong. Bagaimana mungkin dia memiliki pikiran lain? Kincuan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, apakah kamu pernah berpikir untuk menikahinya? Dulu, kalian berdua. Cusi dan King Zhu tampaknya menyadari bahwa mereka telah mengeluarkan kucing itu dari tas. Bab 203. Baiklah, biarkan alam mengambil jalannya. Cusi King Zhu menggelengkan kepalanya. Dia memikirkan apa yang dikatakan Sai Xing sebelumnya. Dia ingin dia menikah dengan Kincuan, dan dia akan menikah dengannya. Oh benar, Kincuan, kamu mengatakan bahwa kamu bertemu seseorang dengan konstitusi yang sama denganku dan menyembuhkannya, kata Cusi King Zhu. Ya, dia dari klan Tantai Kota Jimat Surgawi, murid dari sekte mistik. Kincuan tidak menyembunyikan apapun. Dia sangat cantik, kan? Cusi King Zhu tersenyum pada Kincuan. Kincuan tertegun sejenak, lalu mengangguk. Ya, keberuntunganmu dengan wanita menjadi lebih baik dan lebih baik. Cusi King Zhu tersenyum pada Kincuan. Tidak, 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 aku masih perawan sekarang. Cusi King Zhu. Dinasti Tuan. Sebuah dinasti yang berkembang. Ini adalah salah satu tempat paling berkembang di alam biasa. Cusi King Zhu mengenakan topi bambu berbentuk kerucut yang menutupi wajahnya yang cantik, namun sosoknya yang sempurna tetap menarik perhatian beberapa orang. Orang-orang berjalan mondar-mandir di sepanjang jalan lebar, seolah-olah mereka ada di sini untuk bersantai. Ini memang mentalitas Kincuan. Ini adalah kejutan yang tidak terduga. Tiga hari kemudian, Cusi King Zhu pergi, hanya meninggalkan surat untuk Kincuan. Terima kasih, Kincuan. Kemarin, binatang kristal itu membawaku untuk menemukan pertemuan yang tidak disengaja. Saya pergi. Sampai jumpa di masa depan. King Zhu, jangan lewatkan aku. Baru pada saat itulah Kincuan ingat bahwa binatang kristal dari lima elemen akan membawa peluang besar bagi tuannya ketika melewati masa pertumbuhannya. Binatang kristal dari lima elemen adalah favorit wanita, bahkan lebih baik daripada binatang ilahi. Itu bisa membawa tuannya melalui lima elemen, dan kemampuan bertahannya adalah nomor satu. Selain itu, siapapun yang mengikutinya mewakili orang yang paling murni, dan itu akan membawa pertemuan kebetulan yang luar biasa bagi tuannya. Binatang kristal itu sebenarnya telah melewati masa pertumbuhannya. Melihat surat di tangannya, Kincuan tidak kecewa. Sebaliknya, dia bahagia. Lima binatang mistik elemental, binatang kristal, telah menjadi lebih kuat. Selanjutnya, kekuatan Cusi dan King Zu secara alami akan melonjak setelah mendapatkan kesempatan ini. Prospek masa depan mereka tidak terbatas. Dia sangat cantik, seperti peri. Kemanapun dia pergi, dia akan menjadi pusat perhatian. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan ngiler padanya. Dengan five elemen strain beast, crystal beast, setidaknya dia tidak akan berada dalam bahaya. Ini adalah kemampuan paling kuat dari crystal beast dari lima elemen. Kelima elemen bola balik, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Setelah Cusi dan King Zu pergi, Kincuan tidak tahu harus kemana. Ini adalah dinasti Tuan, dan karena dia ada di sini, Kincuan berencana untuk berjalan-jalan di sini. Mungkin dia bisa menemukan sesuatu yang baik. Dinasti Hegemon. Itu adalah salah satu kekuatan terkuat di wilayah utara wilayah biasa. Itu adalah dinasti besar yang menguasai jutaan mil daratan. Bahkan sekte mendalam harus menundukkan kepala mereka ke dinasti Tuan. Dikatakan bahwa ada keberadaan yang kuat di belakang dinasti Tuan. Hanya keluarga Blaze dan beberapa keluarga lain yang bisa menyaingi mereka. Ada banyak eksistensi yang melekat pada Overlord dinasti karena Overlord dinasti adalah vaksi kelas 1 di alam biasa. Itu adalah satu-satunya vaksi kelas 1 di alam biasa dan dapat dianggap sebagai raksasa di alam biasa. Level 1 adalah yang terendah, dan di atasnya adalah level 2, level 3, level 4. Namun, satu-satunya di alam biasa yang merupakan vaksi kelas 1 adalah dinasti Tuan. Yang lain bahkan tidak bisa mencapai level 1. Adapun standar vaksi tingkat pertama, selain memiliki ahli yang kuat, ia juga harus memiliki sejumlah keberadaan tingkat ke-9 Transcendent. Angka ini sangat tinggi, dan bahkan keluarga Blaze tidak dapat mencapai angka ini. Sepertinya hanya Overlord dinasti yang besar yang bisa mencapai angka ini. Sebuah vaksi harus memiliki dua hal, kekuatan dan skala. Skala ini, selain memiliki ahli yang kuat, adalah jumlah prajurit arus utama. Dinasti Tuan, yang merupakan vaksi kelas 1, memberi kincuan perasaan bahwa auranya lebih tebal dan fondasinya lebih dalam. Ini tidak berbentuk, aura yang telah terakumulasi dari waktu ke waktu. Itu juga merupakan kekuatan kohesif yang kuat. Ini adalah rasa memiliki sebuah vaksi. Tekad semacam ini akan mengembun menjadi dinding yang tidak bisa ditembus. Misalnya, tembok kota di sini tidak lebih tebal dari dinasti lain, tetapi terasa lebih tebal dan kokoh. Faktanya, inilah masalahnya. Di tempat yang sama sekali asing, di sebuah dinasti yang luas, kincuan memutuskan untuk pergi ke kota terbesar dari dinasti Tuan. Kota Kekaisaran. Ini adalah kota yang paling makmur dan berkembang dari dinasti Tuan. Itu juga kota terbesar, dan berada di sebelah gunung Donghuang yang besar di timur. Dikatakan bahwa kedalaman gunung Donghuang dipenuhi dengan pembunuh, dan itu sangat berbahaya. Namun, ini adalah surga bagi para petualang. Gunung-gunung besar membentang jutaan mil, dan sumber dayanya melimpah. Kota Kekaisaran berbeda. Suasana di sini sangat bagus. Itu hidup dan makmur. Bahkan orang yang kesepian pun akan merasa sangat nyaman di sini. Suasana di sini sangat bagus. Ini membuat Kincuan memikirkan bagaimana rasanya jika dia mencapai level 2, 3, atau bahkan vaksi level yang lebih tinggi. Pantas saja semakin kuat vaksi, semakin kuat rasa memiliki. Tidak heran sekte dan keluarga tingkat tinggi itu bisa makmur begitu lama. Ini sebenarnya semacam kekuatan iman. Dengan rasa memiliki, perasaan itu akan semakin kuat, dan manfaatnya akan lebih besar. Itu juga akan lebih bermanfaat untuk kultivasi. Kincuan mengerti mengapa prajurit yang kuat akan memilih untuk pergi ke tempat yang lebih makmur dan bergabung dengan lingkaran vaksi yang lebih kuat. Inilah alasannya. Kincuan berdiri di tengah kerumunan, perlahan merasa. Tiba-tiba, dia mencium bau darah yang kuat, dan kemudian dia merasakan tubuh yang lembut meremas ke dalam pelukannya. Jangan bergerak, pegang saja aku. Jika kamu berani berteriak, aku akan membunuhmu. Jangan melihat-lihat, suara dingin tapi mempesona terdengar. Suara ini sangat enak didengar, dan itu seharusnya milik seorang wanita cantik. Kincuan menemukan bahwa peruntungannya dengan wanita sama seperti yang dikatakan Chusi dan Kingsu, tampaknya semakin baik dan semakin baik. Tapi ini adalah pertama kalinya dia mengalami situasi seperti itu. Kincuan membuka Golden Divine muridnya dan terkejut saat melihat wanita di pelukannya. Alam Transcendent Tahap ke-9 Selain itu, Kincuan segera melihat tidak kurang dari 20 pembudidaya Alam Transcendent Tahap ke-9 di sekelilingnya. Pada saat ini, Kincuan sedikit terkejut. Ada begitu banyak pembudidaya Alam Transcendent Tahap ke-9, yang merupakan yang terkuat di alam biasa. Namun, Kincuan juga tahu bahwa bahkan jika mereka semua adalah kultifator Alam Transcendent Tahap ke-9, celah dalam kekuatan tempur yang sebenarnya bisa selebar celah antara langit dan bumi. Kultifator Alam Transcendent Tahap ke-9 yang kuat dapat langsung membunuh mereka yang berada di alam yang sama. Murid ilahi emas Kincuan sekarang dapat dengan jelas melihat kekuatan dari setiap kultifator Alam Transcendent. Tak perlu dikatakan, target dari Tuan ini adalah wanita di pelukannya. Ada juga bau darah padanya, jadi dia pasti terluka. Tuan-Tuan ini terus melihat sekeliling, tetapi ketika mereka melihat Kincuan memeluk seorang wanita, mereka bahkan tidak meliriknya. Kincuan tidak bisa mengerti. Ini karena Kincuan tidak tahu bahwa orang-orang ini tidak mengira wanita yang dipegang Kincuan adalah yang mereka cari. Mereka tahu bahwa wanita ini sangat tidak menyukai pria, dan jika mereka berjarak satu kaki dari satu sama lain, wanita itu akan muntah dan merasa jijik. Tidak mungkin seorang wanita dipegang oleh seorang pria tanpa bereaksi. Orang-orang ini pergi dan pergi mencari di tempat lain. Wanita itu mendorong Kincuan menjauh, membungkuh, dan muntah. Jangan mendekat, aku merasa jijik hanya dengan melihatmu, wanita itu berbalik dan berkata. Pada saat ini, Kincuan akhirnya melihat penampilan wanita itu. Dia tinggi, pakaiannya berlumuran darah, dan wajahnya pucat, tapi kecantikannya cukup untuk menyebabkan kejatuhan sebuah kota. Alisnya elegan dan matanya sejernih aliran, tetapi mata yang tak tertandingi ini dipenuhi dengan keheningan, seolah-olah mereka tidak memiliki sedikitpun emosi manusia. Alisnya indah, tetapi tidak memiliki semacam spiritualitas. Dia adalah orang yang sangat acuh-ta'acuh. Beberapa orang bersikap dingin dan anggun. Tapi wanita ini acuh-ta'acuh. Bab 204. Dia benar-benar muntah. Kincuan merasa ada garis hitam di dahinya. Apakah dia begitu menjijikan? Dia benar-benar membuatnya muntah. Kincuan melihat pakaian di depan dadanya yang juga berlumuran darah. Inilah yang wanita itu telah menodai pakaiannya. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia menjijikan. Kincuan melepas pakaiannya. Beri aku kompensasi untuk pakaianku. Aku menyelamatkan hidupmu, jadi aku tidak akan meminta kompensasi. Kincuan berkata langsung. Luka wanita itu sangat serius. Dia mungkin ingin membantunya tetapi dia merasa sangat jijik sehingga dia muntah. Kincuan sangat terluka dan tidak memiliki mood untuk peduli padanya. Dia tidak sampai pada titik di mana dia tidak bisa bergerak ketika dia melihat seorang wanita cantik. Wanita itu tertegun. Dia adalah kecantikan yang tiada taraf. Selain itu, dia memiliki status yang tinggi. Siapa yang berani meminta uang padanya? Pria ini sebenarnya ingin dia mengganti pakaiannya. Apa yang kamu lihat? Cepatlah, pakaianku terbuat dari sutra berkualitas tinggi. Aku akan memberimu diskon. 100 ribu perak cukup. Beri aku uang. Aku punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Hari ini benar-benar sial. Kincuan menyerbu wanita itu. Baiklah, aku berhutang nyawaku padamu. Dan aku akan membayarmu kembali. Aku tidak berhutang apapun kepada siapapun. 100 ribu tael perak, kan? Ini dia. Wanita itu mengeluarkan uang kertas emas dan menyerahkannya kepada kincuan bahkan tanpa menghitungnya. Namun, itu pasti bernilai lebih dari 100 ribu tael perak. Dia mengutuk kincuan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa ini adalah pemerasan tapi dia tidak peduli. Kincuan mengambilnya dan melihatnya. Matanya menyala dan dia meletakkannya di depan matanya seperti penggerutu uang. Luka wanita itu sangat serius. Dia menatap kincuan tanpa berkata-kata. Mengapa dia bertemu dengan penggerutu uang seperti itu? Dia melihat wajah kincuan dan merasa itu sangat ajaib. Dengan identitasnya, dia tidak pernah melakukan kontak dengan orang-orang setingkat ini. Jadi dia terus memandangi kincuan. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Jika dia tahu siapa dia, apakah dia akan tetap tenang? Apakah dia akan memerasnya? Namun, perasaan diperas tidak buruk. Melihat kincuan sangat mencintai uang, mata wanita itu menoleh. Dia terluka parah dan harus dirawat. Kalau tidak, hidupnya akan dalam bahaya. Dia menatap kincuan. Karena dia sangat mencintai uang, mungkin dia bisa membantunya. Hei, apakah kamu ingin berbisnis? Kamu bisa menyebutkan harganya? Kata wanita itu kepada kincuan. Suaranya sangat istimewa. Itu adalah suara acuh-ta'acuh. Tidak tertarik. Uangmu 100 ribu ta'el perak. Baiklah, kita bahkan sekarang. Selamat tinggal. Kincuan menyimpan uang itu dan tersenyum. Wanita itu memarahi bocah ini di dalam hatinya. Uang itu pasti tidak kurang dari 100 ribu ta'el emas. Itu adalah uang kertas emas, bukan uang perak. Bagaimana dia bisa begitu serakah? Tiba-tiba, wanita itu diam-diam menaksir kincuan. Dia tertegun. Orang ini sangat misterius. Dia jelas bukan penjual biasa. Selain itu, dia sebenarnya bisa bertahan dalam pelukannya begitu lama tanpa muntah. N. Auranya, auranya, dan tatapannya. Wanita itu mengerti dan berkata dengan lembut, Jangan ambil hati apa yang saya katakan sebelumnya. Saya menderita anoreksia dan misofobia yang mengerikan. Itu tidak ditargetkan pada Anda. Kata-katanya sangat efektif. Sebelum ini, kincuan mengalami pukulan besar dari wanita ini. Dia belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Dia benar-benar bisa membuatnya merasa sangat jijik sehingga dia ingin muntah. Kincuan berbalik dan berhenti. Namun, dia memandang wanita itu dengan hati-hati. Jangan pernah berpikir untuk melakukan apapun padaku. Aku tidak semudah itu untuk ditipu. Wanita itu tersenyum. Dia benar-benar sangat cantik. Namun, dia benar-benar acuh tak acuh. Seolah-olah seluruh dunia tidak ada hubungannya dengan dia. Bawa aku ke hotel yang aman untuk menginap. Aku akan membayar. Wanita itu tersenyum dan berkata, Aku tidak ingin uang. Beri aku binatang naga kecil di lehermu. Kincuan menatap wanita itu dan tersenyum. Wanita itu mengenakan binatang naga kecil di lehernya. Itu emas dan seukuran ibu jari. Itu mengeluarkan aura yang kuat dan ukirannya hampir luar biasa. Namun, ini tidak penting. Yang penting adalah Kincuan melihat ada Dragon Key di dalamnya. Dragon Key ini sangat kecil dan sangat kecil. Itu seperti kecebong besar. Namun, aura yang dipancarkannya jauh lebih murni daripada Dragon Key di Dragon Creek Mountain. Wanita itu tertegun. Dia melihat binatang naga kecil di dadanya. Itu jelas di antara dua puncak yang mengjulang tinggi. Bagaimana dia melihatnya? Dia hanya merasa benda ini indah dan hangat. Dia sangat menyukainya. Dia memandang Kincuan dan berkata, Aku bisa memberimu banyak uang. Bisakah kamu? Kincuan segera pergi. Kamu? Kamu. Oke. Ini dia. Wanita itu melepasnya dan menyerahkannya ke Kincuan. Kincuan mengambilnya dan melemparkannya ke Sumeru Master Seed. Senyum yang membuat wanita itu merasa seperti seorang pengusaha muncul di wajahnya. Kincuan benar-benar tidak menyangka akan menemukan hal semacam ini yang mengandung Dragon Key di sini. Sekarang, tahap keempat teknik kekuatan ilahi sembilan naga dijamin. Sekarang, dia seharusnya bisa pergi ke keluarga Blaze. Kali ini, Kincuan berjalan kembali dengan gembira dan bertanya, Nona, apakah Anda memiliki restoran yang cocok untuk ditinggali? Ayo pergi ke Monark Queen Pavilion. Wanita itu berpikir sejenak dan berkata, Ayo pergi, Kincuan memimpin dan bergerak maju. Hei, bisakah kamu menemukan kereta binatang? Aku tidak bisa berjalan. Wanita itu mengerutkan kening dan berkata, seolah-olah dia menderita kesakitan yang luar biasa. Kincuan berjalan mendekat dan mengeluarkan dua jarum emas dan menusuknya. Ayo pergi, seharusnya tidak sakit lagi, kata Kincuan. Keterampilan medis Kincuan masih sangat kuat. Hanya saja dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Dia hanya tidak ingin memperlakukan wanita ini sebelumnya. Itu terlalu banyak pukulan baginya. Dia tidak ingin peduli dengan orang seperti ini. Jika bukan karena binatang naga kecil padanya, Kincuan pasti akan pergi. Dia harus menjauh dari wanita seperti itu. Mulut seseorang kekurangan makanan, dan tangan seseorang kekurangan makanan. Wanita itu tertegun. Dia menatap Kincuan dengan mata cerah. Keterampilan medismu sangat kuat. Tidak, tidak, hanya saja aku belum pernah bertemu orang yang lebih baik dariku, kata Kincuan dengan sopan. Wanita itu merasakan kebahagiaan yang tidak masuk akal. Orang ini adalah pencatut, mencintai uang, dan juga sombong. Dia seperti orang kaya baru, tapi dia sangat tampan. Lalu bisakah kamu menyembuhkan lukaku? Wanita itu bertanya sambil berjalan. Cederamu sedikit serius, dan kamu membutuhkan banyak tanaman obat yang mahal. Harganya sangat tinggi. Wanita itu mengerti dan berkata langsung, Katakan saja jika kamu bisa menyembuhkanku. Harganya tidak masalah. Ya, Kincuan berkata langsung. Jika kamu berbohong karena kamu menipu uangku, aku akan membunuhmu, kata wanita itu kepada Kincuan. Aura tak terlihat itu berasal dari tulangnya, menyebabkan Kincuan tertegun. Apa identitas wanita ini? Memiliki aura seperti itu? Dia jelas bukan orang biasa. Apakah kamu ingin melihatnya atau tidak? Begitu banyak orang menangis dan memohon padaku, tetapi aku tidak mentraktir mereka tidak peduli berapa banyak uang yang aku habiskan. Kamu tidak tahu seberapa baik orang itu. Sekarang, bahkan jika kamu memberiku uang, saya tidak akan mentraktir mereka. Sepertinya saya suka uang. Kincuan berkata dengan marah. Wanita itu tertegun. Dia menatap Kincuan. Orang ini jelas-jelas pengerutu uang, tetapi dia tidak punya pilihan. Orang-orang di kota kekaisaran memiliki mata di mana-mana. Dia benar-benar harus bergantung pada pria ini. Dia tidak bisa membuatnya marah, atau dia akan benar-benar mati. Oke? Oke, aku salah. Aku akan membayarmu. Wanita itu berkata dengan lembut. Wanita itu tidak menyangka bahwa pertama kali dalam hidupnya dia meminta maaf adalah kepada seorang pria. Terlepas dari apakah itu suatu tindakan atau tidak, itu masih pertama kalinya. Saya mengatakan bahwa uang tidak berguna. Saya tidak peduli dengan uang. Kincuan dengan tegas menolak. Dua kali lipat harganya? Aku akan membayar dua kali lipat harganya. Oke. Wanita itu bahkan sedikit genit. Wanita itu terkejut sendiri. Sejak kapan dia memperlakukan pria seperti ini? Apa maksudmu? Apa aku sangat menyukai uang? Wajah Kincuan sangat jelek. Tiga kali? Tidak, empat kali. Wanita itu dengan hati-hati menatap Kincuan. Oke, melihat kamu begitu tulus, aku akan melakukannya dengan enggan. Tapi ingat, aku tidak mengejar uangmu. Kincuan berkata dengan benar. Bab 205. Keduanya memiliki motif tersembunyi mereka sendiri. Kincuan adalah orang yang baik. Sekarang dia telah mendapatkan naga kecilnya, dia akan membantunya. Namun, dia juga perlu menemukan rasa keseimbangan. Wanita ini suka melihatnya geli, dan dia ingin melihatnya geli. Wanita itu tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, dia mengira pria ini benar-benar marah. Dia bahkan memintanya untuk berhati-hati saat berbicara, takut jika dia membuatnya marah, dia akan pergi begitu saja. Dia benar-benar tidak dapat menemukan siapapun untuk membantunya. Dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Tapi kalimat terakhirnya membuat wanita itu tahu bahwa pria ini tidak berubah dari awal sampai akhir. Dia hanya menawar. Harus dikatakan bahwa akting Kincuan sangat bagus. Namun, Kincuan tidak tahu apakah wanita itu benar-benar tidak bisa melihatnya. Tapi dunia ini besar, ada berbagai macam kepribadian, jadi tidak aneh. Tempatnya tidak terlalu jauh, jadi nyaman bagi wanita itu untuk bergerak. Keduanya berjalan menuju Monark Queen Pavilion. Mereka menemukan kamar terbaik, itu besar dan memiliki lingkungan yang baik. Kincuan menyuruh seseorang membawa air panas dan ember kayu. Wanita itu perlu mandi dan mandi. Luka wanita itu sangat serius. Meskipun Kincuan telah memberinya dua jarum, satu untuk menghentikan rasa sakit dan satu lagi untuk menstabilkan lukanya, luka wanita itu sangat serius. Meski luka wanita itu sangat serius, dia masih bisa mandi sendiri. Dia hanya terus mengerang. Kincuan menunggu di luar. Sekarang, Kincuan sedang memikirkan tentang naga kecil itu. Ketika waktunya tepat, setelah menyerapki naga murni dari naga kecil, menerobos ke lapisan keempat seni kekuatan ilahi sembilan naga tidak akan menjadi masalah. Dengan begitu, dia harus bisa mencapai lapisan keempat alam Transcendent. Menerobos ke lapisan keempat seni kekuatan ilahi sembilan naga akan menjadi peningkatan besar. Saat itu, dia bisa pergi ke keluarga Blaze untuk menanyakan keberadaan ibunya. Mungkin setelah tahun baru. Saat itu, dia akan berusia 20 tahun. Masih ada waktu tiga bulan lagi. Kincuan tidak yakin apakah dia bisa mengguncang keluarga Blaze. Dia harus menunggu sampai dia menerobos ke lapisan keempat seni kekuatan ilahi sembilan naga. Dia juga berharap untuk meningkatkan spirit Arrai dan jimatnya. Kincuan juga memikirkan Yun Ying. Seharusnya Song of Flames sekarang. Dia sepertinya adalah musuhnya yang ditakdirkan, mantan keluarga Yun. Keluarga Yun sekarang tidak ada lagi. Sekarang dia berada di keluarga Blaze. Apa yang akan dia lakukan? Melawan dia. Itu harus mungkin. Tidak ada hubungan antara Kincuan dan dia. Hanya saja tampilan belakang, tampilan belakang yang sepi, meninggalkan kesan mendalam padanya. Kincuan bahkan memiliki firasat bahwa dia mungkin menjadikannya pemilik sebenarnya dari tampilan belakang itu. Aku menghela nafas dan membuang semua pikiran yang mengganggu. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Song of Flames dan aku bahkan bukan teman, jadi tidak perlu khawatir tentang itu. Mata Kincuan tegas saat dia mendapatkan kembali kejernihannya. Pada saat ini, Kincuan mengingat kembali wanita yang dia temui hari ini. Dia sangat kuat, Master Realm Transcendent tahap ke-9, dan kecakapan tempurnya juga menakutkan. Lusinan kultifator alam Transcendent tahap ke-9 mengejarnya, siapa dia? Dia memiliki aura khusus di sekelilingnya. Dikejar oleh begitu banyak ahli tingkat ke-9 alam Transcendent, mudah untuk menebak siapa dia. Pertama, dia memiliki harta yang besar padanya. Dia memiliki harta karun padanya dan sedang diburu oleh para ahli. Kedua, dia berseteru dengan seseorang yang menyinggung kekuatan yang kuat dan diburu. Pada saat ini, wanita itu keluar. Dia telah berubah menjadi gaun putih bulan. Wajahnya sangat pucat, alisnya dalam, dan matanya sejernih aliran air. Ekspresi acu-ta-acunya sangat indah, terutama kesombongan dan ketidakpedulian yang dia pancarkan. Seolah-olah dia tidak memiliki sedikitpun emosi manusia. Alisnya indah, tetapi tidak memiliki spiritualitas tertentu. Dia adalah orang yang sangat acuh-ta'acuh. Mata kincuan kabur saat ini. Mata ilahi emasnya melihatnya dan dia tertegun. Tulang penguasa manusia. Dia terkejut. Wanita ini lahir dengan tulang manusia berdaulat. Di dunia ini, ada beberapa warisan garis keturunan dan konstitusi khusus, dan tulang penguasa manusia adalah salah satunya. Orang-orang seperti itu diberkati secara alami karena mereka dapat dengan mudah mencapai alam penguasa manusia. Penguasa manusia adalah eksistensi yang sangat kuat. Ada juga yang terlahir dengan Human Sovereign Bond, dan mereka yang terlahir dengan Supreme Bond, tapi ini terlalu jarang, terutama yang lahir dengan Supreme Bond, yang hanya muncul sekali dalam puluhan ribu tahun. Bahkan tulang berdaulat manusia hanya ditemukan sekali dalam ratusan juta orang. Hei, hei, apa yang kamu lakukan? Wanita itu tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman saat melihat Kincuan menatapnya dengan bingung. Kincuan akhirnya mengerti mengapa dia membenci pria. Tulang berdaulat manusia, lahir dengan tulang berdaulat manusia, dia dilahirkan dengan tulang berdaulat manusia. Ini adalah kesombongan di tulangnya. Gejala semacam ini dapat disembuhkan secara otomatis ketika seseorang mencapai alam penguasa manusia. Selain itu, seseorang dapat menemukan beberapa orang dengan konstitusi khusus, seperti pria yang lahir dengan tulang manusia berdaulat, atau mereka hanya bisa menjadi tua sendirian. Namun, konstitusi semacam ini sangat langka, dan sama sulitnya dengan naik ke surga untuk menemukan yang lain. Ini juga semacam keseimbangan jalan surgawi. Kecuali seseorang mencapai alam penguasa manusia, mereka akan menjadi tua sendirian karena mereka tidak dapat menemukan pria atau wanita. Butuh waktu yang sangat lama untuk mencapai alam penguasa manusia. Bahkan mereka yang lahir dengan human sovereign bone akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Banyak orang tidak tahan dengan kesepian, jadi terlahir dengan tulang manusia yang berdaulat bukanlah hal yang sangat membahagiakan. Sayang sekali kecantikan yang begitu hebat akan kesepian selama 100 tahun, atau bahkan lebih lama. Tes-tes, Kincuan merasa sangat disayangkan. Oke, ayo mulai. Kamu berbaring. Ketika Kincuan semakin dekat, wanita itu merasa tidak nyaman, tetapi dia segera menemukan bahwa ketidaknyamanan ini lebih merupakan kebiasaan. Ketika Kincuan memulai akupuntur, dia menjadi tenang. Dia menemukan bahwa dia tidak menjijikkan. Sekarang Kincuan berjarak kurang dari satu kaki darinya. Orang-orang seperti dia ditakdirkan untuk kesepian selama 100 tahun, atau bahkan lebih lama lagi. Jadi ketika dia bertemu seseorang yang bisa membuatnya tidak muntah dan tidak ingin mati sendirian, dia akan tetap tinggal, karena mungkin tidak ada kesempatan kedua dalam hidup ini. Saat ini, wanita itu sedikit terguncang. Kincuan tampan, dan ini mungkin satu-satunya kesempatannya untuk mencoba berkembang untuk sementara waktu. Wanita itu membuka matanya, dan Kincuan juga telah selesai memasukkan 48 jarum emas. Apakah kamu sudah menikah? Wanita itu bertanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kincuan menyilangkan tangannya dan melangkah mundur, menatapnya dengan ngeri. Wanita itu merasa pusing dan menatapnya dengan tajam. Jangan pikirkan aku, aku sudah punya pasangan. Lagi pula, aku tidak suka orang gemuk sepertimu, kamu tidak terlihat baik. Kincuan menatap wanita itu dan menggelengkan kepalanya. Gemuk, kamu gendut. Wanita itu tidak percaya bahwa dia benar-benar memanggilnya gendut. Dia melihat dirinya sendiri. Dia memiliki sosok yang jahat, payudara besar, pinggang ramping, dan bokong yang gagah. Setiap bagian dari dirinya indah. Aku tidak terlihat baik, wanita itu memandang Kincuan. Tidak bagus, tidak bagus sama sekali. Kakimu terlalu kurus, pinggangmu terlalu kurus, dan bokongmu gagah, tapi terlalu kecil untuk melahirkan anak. Satu-satunya hal adalah tidak buruk di sini, itu besar cukup untuk memberi makan anak itu. Kincuan menunjuk kemanapun dia pergi. Wanita itu merasa seperti disambar petir. Orang macam apa ini? Orang aneh macam apa ini? Itu juga pertama kalinya dia dikomentari seperti ini, oleh seorang pria yang menunjuk payudara dan pantatnya. Konyol, sulit dipercaya, dan tak terbayangkan. Siapa dia? Dia benar-benar harimau yang jatuh ke dataran. Wanita itu menghentikan Kincuan tanpa daya dan menutup matanya karena kelelahan. Kemudian dia membuka mulutnya dan berkata, Jika kamu terus berpura-pura bodoh, aku akan membunuhmu. Bab 206. Jika kamu terus berpura-pura bodoh, aku akan membunuhmu. Kata wanita itu dengan dingin. Kamu menggigit tangan yang memberimu makan. Membalas kebaikan dengan permusuhan. Aku telah menyelamatkanmu berkali-kali, membiarkanmu mengusirku, membiarkanmu menunggangiku seperti sapi atau kuda. Apa sekarang? Apakah kamu akan membunuhku setelah aku hidup lebih lama kegunaanku? Bunuh aku kalau begitu. Bisakah kau tega melakukannya? Kau wanita tak berperasaan, tak berperasaan, kejam, dan berbisa. Seharusnya aku mendorongmu menjauh dari awal dan membiarkan mereka membunuhmu. Jangan sampai aku menyusahkan diriku sendiri. Kincuan meraung dengan marah. Kamu benar-benar wanita yang tidak berperasaan, tidak berperasaan, kejam, dan berbisa. Wanita itu dikalahkan sekali lagi. Meskipun dia tahu bahwa Kincuan melebih-lebihkan, dan dia tidak benar-benar ingin membunuhnya, dia tetap mengatakannya. Baiklah, ini salahku. Aku minta maaf. Wanita itu menyadari bahwa hari ini seperti mimpi. Itu sangat tidak nyata. Bahkan setelah hari ini, dia tidak percaya bahwa dia harus meminta maaf kepada seorang pria dua kali dalam sehari. Lupakan, aku akan memaafkanmu karena kamu memiliki sikap yang baik. Jangan lakukan itu lagi, kata Kincuan. Wanita itu sudah tahu bahwa Kincuan melakukannya dengan sengaja, dan dia memang memiliki keterampilan medis yang baik. Apa kita bisa berteman? Lupakan, teman tidak bisa pelit, kata Kincuan. Wanita itu tersedak dan hampir tidak bisa bernafas. Benar-benar penggerutu uang. Apakah dia tidak sebaik uang? Kincuan menyingkirkan jarumnya. Beristirahatlah dengan baik. Kamu akan baik-baik saja setelah beberapa hari. Apakah kau akan pergi? Wanita itu bertanya. Kamu belum memberiku uang, kata Kincuan. Kamu tidak perlu berpura-pura lagi. Sudah hampir waktunya, kata wanita itu kepada Kincuan. Baiklah, aku baru saja tiba di kota kekaisaran dinasti Tyron hari ini, dan sekarang kamu menempel padaku. Kincuan tersenyum. Dalam sekejap, dia setenang angin dan awan. Temperamen semacam itu menyebabkan mata wanita itu berbinar. Sebelumnya, pria ini memasang wajah yang mengerutu, dan aktingnya sangat meyakinkan. Mungkinkah dia menemukan konstitusi khusus? Sekarang dia menyadari bahwa Kincuan menjadi semakin berbeda, dan dia tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Setelah kembali ke kamarnya, Kincuan mengeluarkan naga kecil itu dan perlahan memainkannya. Pada saat yang sama, dia memikirkan wanita itu. Apa identitasnya? Dia lahir dengan tulang seorang kaisar. Kelahirannya tidak boleh rendah, dan dia dikejar oleh begitu banyak orang. Bukankah terlalu bijaksana untuk mengarungi air berlumpur ini? Tiga hari berlalu, dan luka wanita itu pada dasarnya sembuh total. Selama tiga hari ini, Kincuan membantunya dengan akupuntur sebanyak enam kali dan juga membantunya membuat obat. Wanita acu-ta'acu, dan Kincuan telah menyelamatkannya dua kali. Hari-hari ini, Kincuan tidak menggodanya, dan dengan konstitusi dan auranya, wanita itu merasa bahwa dia benar-benar harus mengambil kesempatan ini. Kalau tidak, dia setidaknya akan sendirian selama seratus tahun, atau bahkan seumur hidup. Tubuh wanita itu pulih. Dia ragu-ragu dan berkata kepada Kincuan, Kincuan, terima kasih. Keduanya berjalan keluar dari Monarch Queen Pavilion. Wanita itu mengeluarkan kerudung dan menutupi wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang dingin dan acuh-ta'acuh. Mereka seperti bulan terang di langit, gemerlap dan indah. Kau tidak penasaran siapa aku? Wanita itu bertanya sambil berjalan. Saya penasaran. Lalu kenapa kamu tidak bertanya? Wanita itu menoleh dan menatap Kincuan. Jika kamu ingin memberitahuku, kamu akan melakukannya. Jika tidak, kamu hanya akan mendapatkan beberapa kebohongan. Kincuan tersenyum. Aku adalah putri tertua dari dinasti Hegemon, kata wanita itu sambil menghela nafas. Identitas ini mengejutkan Kincuan. Satu-satunya kekuatan kelas satu di wilayah biasa, identitas wanita ini bisa dikatakan sangat mulia. Ditambah lagi, dia dilahirkan dengan tulang seorang kaisar, dan prestasinya tidak terbatas. Siapa yang ingin membunuhmu? Kincuan bertanya. Pangeran ketiga, wanita itu menghela nafas. Kincuan mengerti, itu masih perebutan kekuasaan, dan dia tidak tertarik. Apa rencanamu? Kincuan bertanya. Setelah menghabiskan beberapa hari bersama, mereka hampir tidak bisa dianggap sebagai teman. Dia adalah seorang misoginis, dan dia tidak ingin mempersulit dirinya sendiri. Aku ingin kembali ke kota Hegemon, kata wanita itu lembut. Dia terlihat sangat lelah, dan hatinya sangat lelah. Lupakan saja, mari menjadi orang baik sampai akhir. Aku akan memberimu tumpangan, kata Kincuan. Wanita itu memandang Kincuan dengan serius. Jarak antara keduanya hanya sekitar tiga kaki. Dia memandang Kincuan dan menatap wajahnya yang tampan, yang memancarkan aura alami. Matanya jernih dan indah, terutama indah. Memikirkan bagaimana dia berpura-pura menjadi penggerutu uang untuk membodohinya, dia merasa ingin tertawa. Ini adalah kenangan terindah dalam hidupnya. Apakah saya cantik, kata Kincuan. Ya, kamu cantik. Kamu adalah pria tercantuk yang pernah saya lihat. Wanita itu tersenyum acuh tak acuh. Aku, aku masih laki-laki, masih perawan, kata Kincuan malu-malu. Melihat ekspresi Kincuan, wanita itu benar-benar tersipu, yang jarang terjadi padanya. Enyah. Kata ini keluar dari mulutnya dengan pesona khusus, halus dan sedikit feminin. Keduanya menunggangi serigala emas terbang wanita itu, tetapi kurang dari satu jam kemudian, wajah Putri Sulung berubah. Kincuan juga melihat beberapa titik hitam di kejauhan mengejar mereka. Putri Sulung hendak mendarat, tetapi pada saat ini, Kincuan berkata, terbang lebih tinggi. Dia sepertinya percaya pada Kincuan dan langsung memerintahkan Flying Golden Wolf untuk terbang lebih tinggi. Segera, pihak lain menyusul. Tanpa diduga, itu adalah Hulk Gale Eagle. Kekuatan monster beast ini baru saja mencapai alam transcendent, tetapi kecepatannya benar-benar kelas satu, setidaknya di alam biasa. The Hulk Gale Eagle tampak seperti elang, tapi sangat ganas. Panjang tubuhnya 20 meter dan lebar sayapnya hampir 100 meter. Sebagai binatang monster atribut angin, kekuatan terbesarnya adalah kecepatannya. Putri Sulung, hari ini telah membuka mata kita. Kapan kamu bisa berhubungan dengan laki-laki? Aku sudah lama mengagumi Putri Sulung, menikah denganku bukanlah aib. Seorang pria parubaya berkata sambil tersenyum. Kincuan memandang pria ini dengan tenang. Meskipun dia tampak muda, dia seharusnya berusia lebih dari 100 tahun dan kekuatannya telah mencapai lapisan ke sembilan transcendent. Dia adalah master di bawah pangeran ketiga dan memiliki status yang sangat tinggi. Jika pangeran ketiga benar-benar berhasil, status pria ini secara alami tidak akan rendah. Mungkin baginya untuk menikahi Putri Sulung. Putri Sulung tidak berbicara, dan pria ini tidak menganggapnya aneh. Dia memandang kincuan dan berkata, anak muda, kamu membuatku iri. Mampu memenangkan hati Putri Sulung, kamu bisa mati tanpa penyesalan. Kamu tidak perlu iri, kamu tidak bisa iri. Orang tua masih perlu bertingkah seperti orang tua. Apakah kamu tidak merasa jijik? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria ini terampil menjaga penampilan mudanya dan membencinya ketika orang lain mengatakan dia sudah tua. Bocah kecil, apakah kamu pernah mendengar tentang Femme Fatale? Menyukai wanita cantik juga membutuhkan kekuatan. Hal yang paling sulit untuk diterima adalah kebaikan kecantikan. Bisakah kamu membelinya? Mata pria itu menyipit, tatapannya menjadi setajam pisau. Ada juga beberapa elang gel utuh di sekitarnya, dan di atas mereka ada beberapa lelaki tua. Kamu ingin membunuhku? Ayo, mari kita lihat siapa yang akan membunuh siapa. Setelah Kincuan selesai berbicara, serigala emas terbang-terbang ke langit. Huff, kamu pikir kamu bisa lari. Beberapa elang gel utuh mengepung Kincuan dan Putri Sulung. Mata Dewa Kekuatan Surgawi. Cahaya kemasan menyala. Itu langsung ditekan. Kincuan memiliki senyum di wajahnya. Kemudian, dia mengeluarkan busur berat misterius itu dan memasang panah jimat di atasnya. Panahan naga tirani. Cahaya kemasan bersinar terang. Mengaum. Kincuan mengunci Holgale Eagle dan menembaknya. Ledakan. Elang gel utuh tidak bisa lepas dari kunci mata Dewa Emas. Cahaya kemasan dari panah menyebabkan wajah lelaki tua itu menjadi pucat. Panah ini terlalu keras. Holgale Eagle meledak, dan lelaki tua di atasnya terbang ke langit. Dia ingin memanggil orang lain untuk menyelamatkannya. Tetapi pada saat ini, panah lain melesat. Dia hanya bisa menyaksikan panah indah menembus tenggorokannya. Bisa. Adapun pria parubaya, dia menyerbu ke arah putri kerajaan. Dia membuka telapak tangannya, yang sangat jernih, dan Suanki menyembur keluar dari kelima jarinya, meraih putri sulung seperti jaring laba-laba. Tangan sutra laba-laba giyok. Putri sulung mengangkat tangannya dan menamparkan. Ada aura kaisar alami. Pada saat ini, tangan ramping seperti batu giyok itu sepertinya memiliki tekanan gunung. Aura kaisar alami. Ini adalah kemampuan tulang kaisar manusia. Ledakan. Itu secara langsung menghancurkan serangan pria itu dan mengirimnya terbang kembali. Darahnya mendidih. Bab 207. Kamu sudah sembuh. Pria itu menatap putri sulung dengan tak percaya. Dia ingat dengan jelas bahwa tiga hari yang lalu, mereka telah mengalahkan putri sulung sampai di ambang kematian. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa dia telah pulih sepenuhnya. Bagaimana itu mungkin, cedera semacam ini tidak dapat disembuhkan tanpa dua hingga tiga bulan. Luo Ji, kamu akan mati di sini hari ini. Putri sulung kemudian mengeluarkan sitar panjang. Itu antik dan memancarkan aura yang indah dan istimewa. Ekspresi Luo Ji berubah. Ekspresinya sangat jelek. Dia mengeluarkan pedang panjang berwarna S dan lapisan suan ki mengelilingi tubuhnya. Dia menatap putri sulung dengan hati-hati. 10.000 mil S. Kristal S biru-biru menyebar dan bergegas menuju putri sulung. Pada saat ini, dia seperti raksasa S, menusuk dengan keras dengan pedang panjangnya. Suara mendesing. Ki sedingin S bergegas menuju putri sulung dan serigala emas terbang seperti ular S raksasa. Ki yang sedingin S menutupi langit dan menusuk tulang. Bahkan udara pecah karena kedinginan. Dentang. Bang. Aura tak terlihat menyebar seperti embusan angin. Kepala ular S meledak. S yang pecah berubah menjadi bubuk dan menghilang. Kincuan menatap putri sulung dengan kaget. Wanita ini memang berbeda. Selain Ki Kaisar, kekuatan sitarnya sangat menakutkan. Ini adalah serangan Sonic. Hal yang menakutkan tentang serangan semacam ini adalah bahwa serangan itu dapat menembus celah apapun dan tidak mungkin untuk dilawan. Itu bisa menyerang targetnya dalam ribuan cara. Pertahanan fisik yang kuat tidak akan berguna karena akan menghancurkan target dari dalam. Serangan ini juga merupakan serangan getaran dan resonansi magis. Kekuatan destruktif semacam ini hanya bisa digambarkan sebagai kekerasan. Tetapi resonansi harus berada pada tingkat tertentu. Misalnya, sebuah jembatan dapat diinjak oleh sekawanan kuda, tetapi sekawanan semu tidak akan berguna tidak peduli seberapa keras mereka beresonansi. Tiba-tiba, lingkaran cahaya samar muncul di sekitar Luo Ji, menutupi dirinya dan elang Gail utuh. Putri sulung, seranganmu tidak berguna. Untuk menghadapimu, kami menyiapkan harta karun ini, menara penenang jiwa. Itu bisa mengisolasi serangan Sonic, kata Luo Ji dengan gila. Pangeran ketiga telah berusaha keras untuk berurusan denganku. Putri sulung memandangi Luo Ji yang masuk dan tiba-tiba memetik sitar. Dentang. Terdengar suara dentang. Siluet Phoenix Samar yang terlihat dengan mata telanjang muncul. Penerbangan Phoenix. Ming. Samar-samar, teriakan burung yang indah dan halus terdengar. Itu adalah suara yang tak terlukiskan yang menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Meski suaranya lemah, itu cukup untuk mengguncang jiwa seseorang. Teknik seni bela diri ini benar-benar luar biasa. Mungkin itu ada hubungannya dengan Renhuang Bones bawaannya. Itu adalah tekanan yang kuat, dan kemampuan tempurnya yang sebenarnya sangat menakutkan. Kalau tidak, tidak akan ada lusinan orang di tingkat ke-9 dari alam Transcendent yang mengejarnya. Ledakan. Bayangan Samar Phoenix menghantam tubuh Luo Ji. Halo bergetar, tetapi diblokir oleh halo. Haha, percuma. Kamu hanya Transcendent tingkat 9. Meskipun kamu kuat, kamu tidak bisa menembusnya. Memadamkan. Hujan badai gletser. Pedang es Luo Ji menebas. Itu seperti badai yang dahsyat. Dentang-dentang. Pecahan es yang tajam dan paku es hancur dan menghilang. Serangan gelombang suara tidak berguna, dan Luo Ji menyerang ke depan. Putri Sulung melambaikan tangannya. Sebuah lengan panjang ditembakkan. Lengan yang mencengkeram awan. Memadamkan. Mata kincuan berbinar. Teknik seni bela diri ini ajaib dan kuat. Putri Sulung memegang gukinnya di satu tangan, sementara tangan lainnya menghadap Luo Ji. Oin terkuat Putri Sulung tetaplah gukinnya. Sayang sekali lawannya memiliki harta yang bisa melawannya. Inilah mengapa seniman bela diri harus mempelajari lebih banyak kartu truf. Kalau tidak, begitu mereka dilawan oleh lawan mereka, mereka hanya bisa menunggu kematian mereka. Tanpa serangan gukin, mudah bagiku untuk membunuhmu. Putri Sulung, aku akan memberimu pilihan. Hancurkan kultifasimu dan jadilah wanitaku, kata Luo Ji dengan bangga. Kamu sudah sangat tua. Apa yang bisa saya katakan tentang kamu? Orang tua, kamu tidak menghormati orang yang lebih tua. Kamu tidak ingin keturunanmu mengangkat kepala, bukan? Apakah kamu tidak punya rasa malu? Kincuan memarahi Luo Ji. Luo Ji mendorong Putri Sulung dan menatap Kincuan. Karena kamu tidak sabar untuk mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Kamu, aku akan membuatmu menangis. Kincuan membentuk segel dengan kedua tangan. Bayangan Buddha samar muncul. Segel cahaya hebat. Khidmat dan husuk, memurnikan segalanya. Tampaknya ada nyanyian dalam bayangan Buddha yang samar. Bayangan Buddha menekan ke arah Luo Ji, membuatnya merasa tidak nyaman. Hong. Luo Ji menghela nafas lega dan tekanannya hilang. Dia tersenyum bangga, Kupikir kamu kuat, tapi ini. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ekspresinya berubah. Itu karena halo yang memblokir gelombang suara telah hilang. Halo yang memblokir gelombang suara telah hilang. Ini adalah efek lain dari Great Light Cell, pemurnian. Tentu saja, tidak semuanya bisa dimurnikan. Itu tergantung pada kekuatan Kincuan dan kekuatan lawannya. Selama mereka berada di alam Transcendent, mereka bisa dimurnikan. Kincuan mencoba tetapi dia tidak percaya diri. Dia hanya tahu bahwa Great Light Cell memiliki kemampuan untuk memurnikan, tapi dia tidak yakin apa yang bisa dimurnikan. Oi, Nona, serang dengan Gukinmu. Kincuan memberinya posisi Dewa Tiga Bunga. Dia telah melupakannya. Putri sulung tertegun. Kekuatannya berlipat ganda, termasuk kekuatan mentalnya. Kemampuan tempurnya telah meningkat beberapa kali. Mendengar kata-kata Kincuan, dia menatap Kincuan tanpa berkata-kata. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan memainkan sitar. Zeng. Swash. Bila angin yang terlihat melesat ke arah Luo Ji. Kecepatan seperti itu, pesona seperti itu. Bisa. Darah menyembur keluar dari bahu Luo Ji, cerah dan indah. Kincuan menyipitkan mata. Kecepatannya mengejutkan Kincuan. Jika dia tidak menggunakan mata emasnya, dia tidak akan bisa menghindarinya. Lintasan bila angin jelas tapi dia merasa tidak bisa menghindarinya. Putri sulung juga tertegun. Bahkan dia tercengang oleh kekuatan itu. Mata Luo Ji melebar dan jiwanya bergetar. Dia tidak bisa menahannya sama sekali. Bisa. Wanita itu bermain lagi. Bila angin datang lagi. Darah mekar ditenggorokan Luo Ji. Bunuh instan. Alam Transcendent tingkat 9 terbunuh begitu saja. Wajah orang yang tersisa seputih kertas. Orang hanya akan takut ketika mereka menghadapi kematian. Zeng, 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 zeng. Orang-orang ini sama sekali tidak bisa menghentikan Putri sulung. Saat ini, metode wanita itu sangat menentukan. Tidak ada yang tersisa. Putri sulung terdiam. Dia memandang Kincuan dan bertanya, Bisakah Anda membantu saya menyelamatkan saudara saya? Posisi Dewa Tiga Bunga Kincuan memberinya harapan. Dia merasa tidak bisa melakukannya, jadi dia memutuskan untuk kembali ke Overlord City karena itu adalah tempat yang aman. Kincuan terdiam. Ini adalah dinasti Tuan. Kincuan benar-benar tidak ingin terlibat. Aku tahu kita hanya bertemu secara kebetulan, tapi kamu sudah menyelamatkanku dua kali. Aku berhutang banyak padamu, dan aku tidak akan bisa membayarmu dalam hidup ini. Aku, aku pasti akan membayarmu. Putri sulung menggigit bibirnya. Kincuan menatapnya. Dia wanita yang cantik. Sayang sekali dia tidak membayarnya kembali. Itu adalah lelucon untuk menikah dengannya. Tapi dia memiliki tulang Renhuang dan ditakdirkan untuk menjadi luar biasa di masa depan. Aku rasa aku tidak bisa membantumu. Kata Kincuan setelah beberapa pemikiran. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Beri aku posisi dewa formasi, kan? Hanya posisi dewa formasi, kata Putri sulung penuh harap. Kincuan memikirkannya dan mengangguk. Aku bisa membantumu, tapi aku tidak bisa menjamin kesuksesan. Bab 208 Mendengar kata-katanya, Kincuan berpikir dalam hati, lupakan saja, aku akan membantunya sekali ini saja, itu akan menjadi hadiah untuk naga kecil itu. Namun, hadiahnya terlalu tinggi. Apakah kamu yang menyelamatkan saudaramu? Kincuan bertanya. Mendengar penyebutan kakaknya, sang putri menjadi khawatir dan air mata mulai mengalir. Kincuan secara naluriah mengulurkan tangan untuk menyeka air matanya. Sang putri mundur selangkah dan muntah. F. Asteriscak, jika kamu berani muntah lagi, aku akan memakanmu. Bahkan jika kamu muntah tanpa henti, aku akan tetap melakukannya, atau aku akan memiliki bayangan di hatiku. Kincuan tidak tahan lagi, pukulannya terlalu besar. Kata-kata Kincuan sangat vulgar, wajah sang putri memerah dan dia memelototinya. Bajingan, vulgar, jangan mengutuk. Dia adalah putri dari dinasti Hegemon, kecantikannya bisa menyebabkan kejatuhan sebuah kota. Di dinasti Hegemon, dia seperti seorang dewi. Ditambah lagi, dia memiliki androfobia yang mengerikan, dia dipuja oleh banyak orang, baik pria maupun wanita. Karena di hati kebanyakan orang, dia adalah wanita paling murni, wanita seperti peri. Tapi sekarang, dia diancam oleh Kincuan. Kata-katanya yang vulgar membuatnya panik. Mengapa kamu pikir aku membantumu? Kamu sangat cantik, tapi aku bahkan tidak bisa memaksakan diri padamu. Itu sebabnya aku melepas pakaianmu. Kamu mungkin sudah muntah di sekujur tubuhmu sekarang. Tidak akan ada tidak menyenangkan sama sekali. Tidak ada manfaatnya sama sekali, dan saya masih harus melihat orang lain membuat saya jijik. Apakah saya semurah itu? Jika saya meninggalkan bayangan di hati saya, menurut Anda siapa yang akan saya ajak bicara? Kincuan menatap Sang Putri dengan marah. Lalu, lalu kenapa aku tidak menikah denganmu? Sang Putri ragu-ragu untuk waktu yang lama dan berkata dengan lembut, seolah dia telah membuat keputusan besar. Kincuan menggelengkan kepalanya dengan cepat dan tegas. Tidak, tidak, aku sudah memiliki wanita yang kusukai, dia jauh lebih baik darimu. Kamu bajingan, bajingan, kamu benar-benar bau, apa yang kamu ingin aku lakukan? Sang Putri memandang Kincuan dengan marah. Kincuan memikirkannya dan menyerah, dia menghela nafas, aku tidak ingin kamu melakukan apapun, dan kamu tidak perlu membalasku. Aku hanya berharap kamu tidak muntah padaku, oke? Poci. Putri sulung tiba-tiba tersenyum. Dia adalah seorang wanita acuh-ta'acuh yang kecantikannya dapat menyebabkan kejatuhan sebuah kota. Itu mungkin pertama kalinya dalam beberapa tahun dia bisa tersenyum seperti ini. Cantik, sangat cantik. Sayangnya, lebih baik melihatnya dari jauh. Dia benar-benar cantik. Kalau tidak, mengapa seseorang seperti Luo Ji memiliki desain padanya? Jangan seperti ini, oke. Aku tidak mengincarmu. Kamu yang terbaik. Jika itu orang lain, aku tidak akan tahan. Sejujurnya, aku sebenarnya cukup menyukaimu, Putri sulung berkata dengan lembut. Baiklah, terima kasih telah menghiburku. Selama kamu tidak memuntahkanku, aku akan berterima kasih. Huh, aku terlalu baik. Bukankah lebih baik meninggalkanmu dan pergi? Kincuan menatapnya tanpa daya. Kamu yang terbaik. Grand Princes tersenyum, tetapi dia merasa aneh di hatinya. Ria ini benar-benar takut padanya. Jangan mencoba menyihirku. Ayo pergi. Kincuan tidak punya pilihan selain bergegas menuju istana dinasti Tuan dengan putri tertua. Kecepatan Flying Golden Wolf sangat cepat. Kincuan ingat bahwa dia belum pernah bertanya tentang situasi spesifik sebelumnya. Apakah kamu hanya mencoba menyelamatkan saudaramu atau berjuang untuk tahta? Kincuan bertanya. Pangeran ketiga berusaha merebut tahta dan saudaraku terjebak di istana, kata putri sulung. Kalau begitu katakan padaku, apakah kamu akan menyelamatkan saudaramu atau membantunya memperebutkan tahta? Kincuan bertanya. Aku ingin menyingkirkan pangeran ketiga. Dia membunuh ibuku, kata putri sulung. Rasionalitas Kincuan mengatakan kepadanya untuk tidak terlibat dalam kekacauan ini, tetapi karena dia telah sampai sejauh ini, dia tidak punya pilihan selain terus berjalan. Selain itu, dia tidak terlalu khawatir saat ini. Segera, dia akan mencapai tingkat keempat dari teknik kekuatan sembilan naga, dan pada saat itu, bahkan dinasti tirani tidak akan dapat melakukan apapun padanya. Seseorang dengan kemampuan AR-10 Gold Dragon BR untuk melarikan diri dan kekuatannya sendiri akan senang karena dia tidak menimbulkan masalah bagi mereka. Saat mereka semakin dekat dan semakin dekat ke istana, Kincuan melihat kekejauhan dan berkata, masalah akan datang. Putri Sulung mengangguk, kita hampir sampai di istana. Jika mereka tidak muncul, itu akan menjadi aneh. Mereka sangat kuat, kata Kincuan setelah beberapa pemikiran. Aku bisa melakukan itu. Putri Sulung mengeluarkan sitarnya, meletakkannya di pangkuannya, dan melihat kekejauhan. Putri Sulung, jika kamu melarikan diri, jangan kembali. Kamu memaksaku untuk membunuhmu. Pangeran ketiga telah memerintahkan jika kamu melihat Putri Sulung, segera bunuh dia, kata seorang lelaki tua. Pemimpinnya adalah orang tua, dia sangat kurus dan mengenakan jubah ungu. Wajahnya kurus, dan matanya sangat tajam. Hidungnya sangat mancung, dan matanya sangat dalam dan penuh semangat. Mereka berlima semuanya berada di tingkat ke-9 dari alam Transenden. Kincuan menjadi mati rasa, hampir semua orang yang diatemui hari ini berada di tingkat ke-9 alam Transenden. Kamu membantu pangeran ketiga, pikirkanlah. Jika pangeran ketiga gagal, apa yang akan terjadi padamu? Kata Putri Sulung dengan tenang. Putri Sulung, kamu tidak perlu menggertak. Situasi di kota kekaisaran sekarang stabil. Pangeran ketiga mengendalikan situasi. Dia baru saja menyingkirkan anak buahnya, lelaki tua itu menatap Putri Sulung. Tidak masalah apakah pangeran ketiga stabil atau tidak. Aku bisa membuatmu menghilang hari ini. Sudah terlambat bagimu untuk pergi. Luo Jidan yang lainnya telah terbunuh. Apakah kamu akan menemani mereka? Tangan Putri Sulung sudah berada di gukinnya. Orang tua itu tertegun. Dia memandang Putri Sulung dan menggertakkan giginya, bunuh mereka. Orang tua itu mengeluarkan cambuk panjang. Putri Sulung menggelengkan kepalanya sedikit. Dia melambaikan tangannya dan deretan bila angin melesat ke arah lelaki tua itu seperti bintang jatuh. Sua-sua-sua. Cambuk di tangan lelaki tua itu seperti ular, sangat gesit. Dia mengguncang lengannya dan itu berubah menjadi ular spiritual, menuju bila angin Putri Sulung. Sampai jumpa. Itu seperti ular spiritual yang keluar dari lubangnya. Cambuk orang tua itu sangat gesit. Sayangnya, bila angin itu seperti bintang jatuh, masing-masing lebih cepat dari yang lain. Orang tua itu terus mundur. Putri Sulung menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya lagi. Siu-siu. Penerbangan Phoenix. Bila angin kecil muncul. Ukuran bila angin tidak berubah, tetapi ia hidup seperti burung Phoenix kecil, mengeluarkan aura yang mengancam. Bisa. Pria tua itu menatap Putri Sulung dengan tak percaya. Tampaknya desas-desus tentang kekuatan menakutkan Putri Sulung itu benar adanya. Dia tidak percaya pada awalnya. Beberapa yang tersisa juga dibunuh oleh Putri Sulung. Karena tiga bunga kincuan, kemampuan Putri Sulung telah berubah. Dia sekarang sebanding dengan pembudidaya level penyelesaian terlemah. Atau lebih tepatnya, dia tidak sebaik mereka, tapi perbedaannya terbatas. Meskipun semua kemampuannya telah berlipat ganda, bagi Putri Sulung, kemampuan tempurnya yang sebenarnya telah meningkat pesat. Misalnya, penerbangan Phoenix dan gelombang suara Phoenix. Inilah mengapa dia memiliki kepercayaan diri untuk pergi ke Istana Kekaisaran. Istana Kekaisaran sudah terlihat. Dalam jarak sesingkat ini, Putri Sulung telah membunuh lebih dari sepuluh pembudidaya alam ke-9. Saudari. Di kejauhan, seekor burung raksasa berwarna-warni muncul. Itu sangat indah. Saat melebarkan sayapnya, lebar sayapnya lebih dari 200 meter. Tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Garis keturunan yang sangat kuat. Kincuan tahu bahwa burung berwarna-warni ini memiliki garis keturunan yang kuat dan sangat cakap. Itu adalah alam ke-9 dari alam Transcendent dan hanya selangkah lagi dari tingkat penyelesaian. Bab 209. Kincuan menatap burung berwarna-warni itu. Jika dia berhasil menjinakkannya, dia mungkin bisa mencapai level penyelesaian dalam waktu singkat. Mata Kincuan bersinar semakin terang. Dia dengan cepat mengambil keputusan. Kali ini, ada banyak orang. Ada lusinan dari mereka, hampir 100. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Di antara mereka ada seorang pria tampan dan anggun. sulit untuk mengatakan usianya. Dia mengenakan jubah emas yang mewah. Wajahnya putih seperti batu giyok dan dia memiliki aura bangsawan tentang dirinya. Kincuan memutar matanya. Dia terkejut. Pria ini juga memiliki aura seorang raja. Sayangnya, dia bertemu dengan Putri Sulung, seorang wanita yang lahir dengan tulang belulang seorang raja. Mungkin Putri Sulung tidak ingin menjadi penguasa dinasti tirani. Tapi terkadang, takdir itu ajaib. Putri Sulung pasti tidak akan menjadi permaisuri dari dinasti tirani. Alam biasa tidak bisa menahannya. Saya bukan kakak tertua Anda. Yang mulia, mari akhiri kebencian di antara kita hari ini. Putri Sulung memandang pria tampan itu dengan acuh-ta'acuh. Dia adalah pangeran ketiga. Biasanya, dia bisa duduk di atas tahta dinasti tirani. Sayang sekali takdir terkadang begitu misterius. Kakak, aku minta maaf. Aku bisa menebusnya untukmu. Aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan, kata pria itu dengan suara rendah. Dia tampak sangat sedih. Kamu tidak harus berpura-pura. Semua orang tahu kamu orang seperti apa. Aku tidak mengingkari kemampuanmu. Tapi kenapa kamu menyakiti ibuku dan memenjarakan adikku? Hari ini, aku akan menuntut keadilan, kata Putri Sulung dengan marah. Kakak, kenapa kamu bertanya? Kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas tulang ribuan. Kelahiran dan suksesi tahta, apalagi yang kamu ingin aku katakan. Dia meninggal. Yang hidup harus melihat ke depan. Bukankah lebih baik hidup? Pangeran ketiga mengerutkan kening. Untuk menjadi penguasa dan raja, seseorang harus tegas dan bertekad. Menjadi berhati lembut adalah lelucon. Lahir di keluarga kerajaan, seseorang harus memiliki hati baja. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Hari ini, kamu mati, atau aku mati, kata Putri Sulung dengan dingin. Apakah kamu bercanda? Jika saya mati, apakah Anda dapat membunuh saya? Saya tahu bahwa Anda acuh tak acuh. Selama Anda pergi, saya akan memuaskan apapun yang Anda inginkan. Bagaimanapun, kita adalah saudara kandung. Pangeran ketiga berkata tanpa emosi. Dengar, jika kamu pergi sekarang, aku tidak akan membunuhmu. Jika kamu bersikeras untuk tetap bersamanya, jangan salahkan aku karena kejam, kata Putri Sulung kepada orang-orang di sekitar Pangeran ketiga. Tidak perlu menabur perselisihan. Apakah menurutmu itu berguna? Kata Pangeran ketiga dengan dingin. Dentang gelombang. Bila angin terbang dengan melodi magis. Engah. Tenggorokan salah satu pendekar di tepi kelompok itu pecah, terpotong oleh pedang angin, dan mati seketika. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Jika kamu pergi sekarang, aku tidak akan menyentuhmu. Pangeran ketiga akan mati hari ini. Suara Putri Sulung terdengar lagi. Metode Putri Sulung membuat mereka gemetar ketakutan. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Sebagian besar dari mereka bahkan tidak bisa menolak Putri Sulung. Jika Putri Sulung membunuh mereka, semudah membalikkan tangannya. Loyalitas. Jika nyawa seseorang terancam, kesetiaan akan menjadi lelucon. Jangan takut dengan kata-katanya. Aku ingin melihat siapa yang berani pergi. Aku akan memberimu kekayaan dan segalanya. Apakah kamu akan mengkhianatiku? Pangeran ketiga melihat sekeliling dengan tenang. Semuanya? Ayo serang bersama. Dia bisa membunuh beberapa dari kita tepat waktu. Pangeran ketiga memperlakukan kita dengan baik. Seharusnya kita tidak engah. Orang yang berbicara menutupi lehernya dengan tangannya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Jika tidak ada yang pergi, kamu tidak perlu melakukannya. Putri Sulung menatap mereka dengan dingin. Pembunuhan kali ini seperti benang putus. Orang-orang yang terjauh dari pangeran ketiga segera mengendarai binatang buas mereka dan lari. Mereka begitu cepat sehingga pangeran ketiga bahkan tidak punya waktu untuk mengambil keputusan. Hampir pada saat yang sama, lebih dari sepuluh orang pergi dengan binatang buas mereka sendiri. Jika satu orang lari, dia mungkin merasa bersalah. Tetapi jika banyak orang lari, itu akan berbeda. Kincuan memandang, wajahnya tenang. Ini adalah penindasan kekuatan. Selama Anda cukup kuat, Anda bisa menjatuhkan dinasti dan membuat keluarga kerajaan menundukkan kepala kepada Anda. Ini adalah kekuatan. Inilah mengapa yang kuat bisa menutupi langit dengan satu tangan dan memanggil hujan dengan flip tangan. Inilah mengapa setiap prajurit terus maju. Karena ketika kamu kuat, kamu bisa memiliki semua yang kamu inginkan. Harta, keindahan, kekayaan, Anda akan dihormati kemanapun Anda pergi. Pada akhirnya, masih ada lebih dari 20 orang di sekitar Pangeran Ketiga. Lebih dari setengah dari mereka telah pergi, yang membuat wajah Pangeran Ketiga menjadi pucat. Bagus, sangat bagus. Pada titik ini, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Ayo lakukan. Pangeran Ketiga mengeluarkan pedang panjang. Pedang itu seperti bulan yang dingin, bersinar dengan cahaya dingin. Suara mendesing. Burung warna-warni langsung terbang ke arah Kincuan dan Grand Princes. Kecepatannya sangat cepat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Sebuah lingkaran cahaya melintas. Halo ini sangat akrab. Luo Ji pernah menggunakannya sebelumnya, tapi halo ini bahkan lebih terang. Kincuan tertegun. Pangeran Ketiga tidak menggunakannya sebelumnya dan membiarkan orang-orang itu melarikan diri. Mungkin dia sedang menguji kesetiaan mereka. Dentang-dentang. Putri Sulung mengerutkan kening dan dengan cepat menjentikkannya dua kali. Dua benda kecil seperti burung Phoenix melesat ke arah Pangeran Ketiga saat nada musik yang indah dan bergema terdengar. Trik kecil. Pangeran Ketiga mendengus dan menebas dengan pedangnya. Satu berubah menjadi dua. Dua bayangan pedang menebas ke arah dua burung Phoenix. Bulu mata panjang Putri Sulung terkulai. Jari-jarinya tiba-tiba bergerak cepat. Serangkaian catatan terdengar. Kedua Phoenix tiba-tiba bersinar terang dan bergegas menuju Pangeran Ketiga dengan kecepatan yang lebih cepat. Ding-ding. Dua suara renyah terdengar. Kedua burung Phoenix menghancurkan dua bayangan pedang dan terus bergegas menuju Pangeran Ketiga. Mata Pangeran Ketiga berbinar. Dia sedikit terkejut. Pedang panjang di tangannya bersinar dingin. Tubuhnya juga bersinar redup. Pedang panjang dan dia sepertinya perlahan menyatu. Pedang akan. Suara mendesing. Pedang panjang Pangeran Ketiga tiba-tiba menyapu. Cahaya pedang yang seperti cahaya bulan ditembakkan. Sampai jumpa. Kedua burung Phoenix itu hancur. Tubuh Putri Sulung bergetar. Pada saat itu, Kincuan bisa merasakan kekecewaan dan ketidakberdayaan di hatinya. Dia menemukan bahwa dia bukan lawan Pangeran Ketiga. Bahkan, dia jauh lebih lemah darinya. Dia merasa tidak berdaya, tidak mau, dan sebagian besar tidak berdaya. Aku akan menghentikan mereka. Kamu bisa menaiki tungganganku dan pergi. Putri Sulung berkata dengan lembut. Kenapa aku harus pergi? Kincuan menyeringai. Aku telah meremehkan Pangeran Ketiga. Meskipun dia bukan level penyelesaian, dia memiliki satu kaki di dalamnya. Aku bukan lawannya. Kamu harus lari, kata Putri Sulung. Mungkin tidak perlu lari. Aku bisa membantumu membunuhnya. Kincuan menyeringai. Tidak, aku bilang aku akan memastikan keselamatanmu. Ayo pergi. Ini adalah kesempatanmu. Kalau tidak, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Putri Sulung menggelengkan kepalanya. Baiklah, karena aku sudah berjanji padamu, aku akan melakukannya untukmu. Pangeran Ketiga akan mati hari ini. Kincuan berbicara sambil membentuk segel tangan. Bahkan tanpa Tower of the Silencing Soul, aku bukan lawannya. Kata Putri Sulung setelah melihat segel tangan Kincuan. Bab 210. Kaka, jangan salahkan aku karena kejam. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Orang harus bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Suara Pangeran Ketiga dipenuhi dengan kesombongan. Dia memandang Grand Princes dan Kincuan dengan jijik. Dia bahkan melirik orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitar Pangeran Ketiga menghela nafas lega. Mereka telah membuat pilihan yang tepat. Mereka yang mencoba melarikan diri tidak akan bisa melarikan diri. Dengan kekejaman Pangeran Ketiga, keluarga mereka akan musnah. Orang memang harus bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Saya harap Anda tidak menyesalinya. Kincuan berbicara. Brat, kamu pikir kamu siapa? Sejak kapan kamu punya hak untuk berbicara? Pangeran Ketiga memandang Kincuan dengan dingin seolah-olah dia sedang melihat seorang pelayan, seekor semut. Kincuan terlalu muda. Berdiri di belakang Grand Princes, dia sama sekali tidak memandang Kincuan. Kincuan tidak marah. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, orang yang sombong dan sombong pasti akan menanggung akibatnya. Aku akan membunuhmu hari ini. Pangeran Ketiga mengendarai burung berwarna-warni menuju Kincuan. Pedang bulan dingin di tangannya menebas ke arah Kincuan. Keterampilan tidak signifikan. Kincuan mengembalikan kata-kata Pangeran Ketiga kepadanya. Dia mengeluarkan pedang berat misterius itu dan membantingnya ke depan. Ledakan. Tubuh Kincuan bergetar tapi dia baik-baik saja. Kamu benar-benar bisa memblokir pedangku. Pangeran Ketiga memandang Kincuan dengan kaget. Apakah kamu tidak tahu malu? Kamu pikir kamu siapa? Siapa yang akan sangat terkejut setelah menerima satu serangan pedang darimu? Kodok di dasar sumur, tahukah kamu bahwa wajahmu saat ini menjijikkan? Kincuan berkata dengan jijik. Pangeran Ketiga terdiam setelah mendengar kata-kata Kincuan. Ekspresinya jelek. Dia adalah Pangeran Ketiga dan akan menjadi penguasa dinasti Hegemon. Siapa yang berani berbicara dengannya seperti itu? Bagus, bagus. Aku ingin melihat berapa banyak pedangku yang bisa kamu blokir. Pangeran Ketiga maju lagi. Kali ini, niat pedang bahkan lebih intens. Saat pedang dilepaskan, langit dan bumi di sekitarnya tampak bergerak bersama pedang. Orang ini memang kuat. Tidak heran dia ingin merebut tahta. Dengan kekuatan dan keberuntungannya, dia mungkin bisa menembus ke alam formasi inti dalam 3-5 tahun. Jika dia menunggu selama 3-5 tahun, dia bahkan mungkin tidak tertarik dengan tahta. Namun, menerobos ke Core Formation Realm membutuhkan keberuntungan. Meskipun hanya satu langkah, mungkin saja seseorang tidak akan pernah bisa menembus ke alam formasi inti. Nyatanya, meski Kincuan tidak muncul, dia masih bisa sukses dan menikmati kehidupan seorang kaisar. Tapi sekarang, semuanya tidak diketahui. Ledakan. Keduanya naik ke udara dan terus menyerang. Mata Dewa Emas Kincuan bisa melihat lintasan pedang kehendak lawannya dan kelemahan pedang tajam itu. Pedang yang berat tanpa ujung yang tajam, keterampilan hebat tanpa keterampilan. Pedang titik Emas Kincuan tampak seperti tamparan biasa, tetapi kekuatan yang kuat dan ki yang dalam terus-menerus dihancurkan. Sedikit kekejaman melintas di mata pangeran ketiga. Pedang panjang di tangannya menjadi lebih mempesona, dan seluruh tubuhnya tampak menjadi lebih anggun. Bunuh pedang teratai hijau. Teratai hijau tiba-tiba muncul dan melesat ke arah Kincuan. Kipedang itu seperti embun beku dan salju, dan teratai hijau menutupi dunia. Itu memancarkan kipadat yang menakuti jiwa orang dan membuat kulit kepala mereka mati rasa. Ini adalah gerakan mematikan yang mengandung energi spiritual dalam jumlah besar. Kesadaran Kincuan bergerak. Sangat cepat, ada aliran yang jelas dalam kesadarannya. Dalam sepersekian detik itu, Kincuan merasa seperti sedang kesurupan. Ledakan. Teratai hijau menghantam dadanya. Muntah. Kincuan memuntahkan setegup darah. Ini karena awan pelindungnya telah memblokir sebagian besar serangan. Ditambah lagi, fisiknya cukup kuat. Kalau tidak, serangan ini akan merenggut nyawanya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya. Sebenarnya lukanya tidak terlalu serius, dan ada aliran bening di tubuhnya yang perlahan menyembuhkan lukanya. Pangeran ketiga menatap Kincuan, dan niat membunuh di matanya semakin kuat. Pemuda ini mengambil satu serangan dan tidak mati. Dia tahu kekuatan serangannya. Ini adalah salah satu kartu trufnya. Pada dasarnya, sangat sedikit orang di bawah Core Formation Realm yang dapat menerima serangan ini dan tidak mati. Kincuan juga terkejut. Pangeran ketiga ini sangat kuat. Putri sulung melihat Kincuan memuntahkan darah dan jantungnya bergetar. Dia naik untuk mendukung Kincuan. Pergi. Aku berhutang banyak padamu. Jika kamu mati di sini, bagaimana aku bisa tenang? Dia benar-benar menyadari bahwa dia tidak merasa jijik sama sekali saat menyentuh Kincuan. Selama kamu tidak memuntahkanku, aku tidak akan sedibahkan jika kamu mati. Wajah Kincuan sedikit pucat saat dia tersenyum. Kamu sangat peduli dengan pendapatku. Aku akan menjadi wanitamu, oke? Tidak, tidak. Meskipun aku tahu kamu tidak punya pilihan, setiap kali aku berpikir tentang bagaimana aku membuat orang muntah, hatiku terasa sesak. Kincuan tersenyum pahit padanya. Bocah pelit, aku sudah memberitahumu bahwa kamu yang terbaik. Apalagi yang kamu inginkan. Jika kamu bisa bertahan, aku, aku bisa melakukan apa saja untukmu, kata Putri Sulung dengan lembut. Jantung Kincuan mulai berdebar kencang. Bohong jika hati seseorang tidak tergerak oleh kecantikan seperti itu, dan dia bahkan adalah Putri Mahkota dari dinasti tirani. Untuk mendengar kata-kata seperti itu dari kecantikan seperti itu, seseorang akan berbohong jika tidak tergoda. Oke, wanita, kita harus membunuh mereka terlebih dahulu. Kalau tidak, kita hanya bisa menemani satu sama lain di dunia bawah. Menurutmu kemana kita akan pergi? Maukah kamu memuntahkanku? Kamu sangat mengganggu. Putri Sulung menatapnya dengan marah. Kincuan menatap Pangeran Ketiga, dan cahaya kemasan melintas di matanya. Mata Dewa Keabadian. Tekanan tak terlihat menyelimuti area tersebut. Pangeran Ketiga dan yang lainnya segera merasakan tingkat kultivasi mereka turun satu tingkat. Tekanan tak berbentuk membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Kincuan hanya berada di tahap kedua dari alam Transcendent. Ada celah besar antara dia dan Pangeran Ketiga. Untuk bisa bertarung sejauh ini sudah menantang surga. Kincuan menyimpan pedang emasnya dan membentuk segel dengan tangannya. Sebuah rupang Buddha muncul dan berkata, Kamu menyerang. Segel pengikat cahaya Buddha. Energi seperti tali emas terbentang dari sosok Buddha dan melilit Pangeran Ketiga. Pada saat yang sama, Putri Sulung memetik senar sitarnya. Dua hembusan bila angin ditembakkan. Mereka seperti hidup dan tampaknya memiliki kehidupan mereka sendiri. Tali emas melilit Pangeran Ketiga. Pangeran Ketiga terkejut. Saat dia dililit, dia merasa seolah-olah semua energi di tubuhnya telah dilepaskan dan dia berjuang. Dia membuka matanya. Dia mengelak secara naluriah dan dua tanda berdarah muncul di lehernya. Dia hampir mati. Kincuan membentuk segel lain dengan tangannya. Segel pengikat cahaya Buddha. Wanita itu melepaskan dua bila angin lagi dengan cara yang jahat. Kali ini, dia bahkan lebih baik. Dua tanda berdarah lainnya muncul. Kali ini, mereka lebih dalam dan hampir merenggut nyawa Pangeran Ketiga. Kincuan membentuk segel lain. Suara mendesing. Seekor condor kecil muncul di tubuh Pangeran Ketiga. Warnanya ungu dan tampak seperti batu kecubung. Panjangnya kurang dari satu kaki dan matanya setajam kilat. Itu melintas dan mematuk mata Kincuan. Begitu cepat, Kincuan terganggu. Dan pada saat ini, Pangeran Ketiga bergerak lagi. Pada saat ini, Kincuan akhirnya melihat benda kecil apa itu. Condor roh ametis. Itu adalah eksistensi yang mirip dengan binatang harta karun. Itu tidak memiliki kemampuan untuk mencari harta karun dan tubuhnya tidak sekuat binatang harta karun. Namun, itu masih sangat kuat. Binatang roh dikatakan sebagai hewan peliharaan surgawi dan diberkati oleh surga. Bang! Kincuan mengirimkan serangan telapak tangan dan ametis spirit condor dikirim terbang. Namun, itu tidak terluka. Meskipun Kincuan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, kekuatan serangan telapak tangan ini sangat kuat. Pada saat ini, Pangeran Ketiga menyerang. Kincuan mengungkapkan senyum. Suara mendesing. Pada saat ini, ametis spirit condor menyerbu ke arah Kincuan sekali lagi. Cahaya ungu menyala. Namun, saat cahaya ungu menyala, cahaya kemasan juga muncul, menerkam ke arah cahaya ungu dengan kecepatan yang lebih cepat.